Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, balik lagi dengan aku Jun Di channel youtube tutorial Seperti biasa guys ya Di pembahasan aku kali ini Aku akan membahas tentang Requestan dari temen kita yang satu ini Bang, gimana kalau kita sedang teleponan Agar tidak bisa terlihat sedang berada dalam panggilan lain Nah, saat kita teleponan di WA Otomatis kan Kalau temen kita telepon Maka pihak tersebut akan melihat kita Sedang teleponan atau dalam panggilan lain Nah, supaya tidak ada tulisan seperti itu Kita atasin dengan cara seperti ini Tapi sebelum lanjut, langkah baiknya Aktifkan dulu tombol subscribe-nya Dan jangan lupa loncengnya guys ya Supaya kalian tahu kalau ada notifikasi video terbaru dari channel ini Baiklah, sekarang kita sudah masuk ke pembahasan Nah, langkah awal Supaya Saat kalian menelpon atau teman kalian menelpon Maka Teman kalian tidak mengira kalian Dalam panggilan lain Nah, caranya itu sangat gampang Di tahap awal Kalian klik menu pengaturan yang ada di HP kamu Bentar Kita pergi ke aplikasi atau notifikasi Kita cari aplikasi WhatsApp Kita scroll ke bawah Kita cari aplikasi WhatsApp Nah Kalau sudah seperti ini Kita cari Akses izin aplikasi ya Bentar kita cari Akses izin aplikasinya terlebih dahulu Nah, ini dia guys ya Kita matikan Nah Sesudah itu Langsung saja kita klik tombol home Yang ada di tengah ini Langsung saja kita pergi ke aplikasi WhatsApp Di aplikasi WhatsApp ada settingan lainnya guys ya Nah, sekarang kita sudah berada di aplikasi WhatsApp Langkah awal Kamu klik dulu menu Atau menu pengaturan yang di pojok kanan atas ini Kita klik setelan Nah, maka otomatis tampilannya akan seperti ini guys ya Jika tampilannya sudah seperti ini Kalian tinggal klik aja notifikasi Nih, yang saya linkerin ini guys ya Notifikasi Pesan grup dan nandering panggilan Kita klik Nah Kamu matiin semua Nada percakapan Gunakan notifikasi propitas tinggi Notifikasi reaksi Gunakan notifikasi propitas tinggi Kamu matiin semua Nah Kamu matiin semua Lihat bilik saya Sudah mati Notifikasinya Nah Kita klik tombol home Dan kita hapus data WhatsApp terlebih dahulu Kita hapus data WhatsApp Nah kita hapus Clear cancel aja guys ya Jangan kita clear semua Nah lalu kita klik purchase stop Nah kalau sudah seperti ini Boleh kita telpon Nah silahkan dicoba tutorial ini Semoga berhasil Sekian terima kasih Thank you so much Sampai jumpa di video selanjutnya